Hai Hei wassalamabro selamat datang di oca desa tamaga alias oca main game halo mabro apa kabar bro udah lama nih nggak ngobrol sama kalian ya bro karena nah Oca sebelumnya cuma posting-posting gameplay pubg ya bro Oca udah nggak ngasih tahu tips and trick ke kalian nih bro nah jadi sekarang ini Oca bakal ngasih tahu kalian settingan yang biasa Oca pakai di pubg mobile bro Oke kalau kalian udah lihat gameplay Oca yang kemarin-kemarin kemarin itu yang ada cupunya ada yang jagonya lah pokoknya campur semuanya kalau jago nggak jago-jago amat kalau cupu nggak cupu-cupu amat ya untuk kalian yang mau lihat nih settingan Oca oke Oca kasih tahu kalau sekarang juga oke bro dari apa nih dari basic aja dulu ya Oh jangan deh sensitivitas dulu nih Bro asensitivitas ini Oca apa ya mirip banget enggak mirip banget sih mirip sama pro player RFQ siapa tuh namanya D2e atau siapa ya ya pokoknya itu aja cocok sama settingannya dia sensitivitasnya dia tapi nggak mirip banget jadi Oca beda-bedain dikit bro Oca lebih suka keberatnya bro nih Oca kasih tahu nih Bro ya dari kamera sensitivitasnya nih Bro nih free look Oke third person kameranya itu 126 persen terus kameranya 100 persen dan first person kameranya 237 persen tuh untuk kalian yang mau nyontek-nyontek ya dari Oca boleh nih ya pakai aja nggak papa bro kalau jago-jago ya syukur kalau nggak jago ya sudah lah ikhlasin aja bro berarti emang kalian kurang latihan aja dan terus kameranya ini ya Bro ini third person no scope 130 persen terus kita pakai red dot holographic itunya misalnya kalau pakai red dot scope itu aku settingannya 40 persen ya sensitivitasnya terus untuk scope kali tiga itu Oca pakai 15 persen dan 6x scope 9 persen Nah untuk first person no scope nya nih 76 persen nih Bro ya kalau nggak pakai scope tuh Bro 76 persen itu sih menurut Oca termasuk berat ya Bro dan selanjutnya ada dua kali scope nih itu 40 persen terus 4x scope sama yang VSS tuh 8 persen poin ini yang berat-berat nih nggak tahu kalau biasanya Oca lihat abang Oca kan juga main PUBG dia lebih suka enteng ya Bro jadi kalau enteng ya tinggal naikin aja sensitivitasnya kalau mau berat ya tinggal turunin aja dan sebenarnya kalau soal sensitivitas itu tergantung orangnya ya Bro ini juga kita harus menemukan kayak jati diri kita sendiri gitu kita juga nggak bisa ngikutin orang karena belum tentu enak sama kita akan persepsi orang beda-beda ya Bro cara main orang beda-beda pokoknya semuanya beda-beda tapi kalau kalian mau lihat punya Oca dan dicoba untuk kalian yang main PUBG ya bolehlah terus ADS sensitivitasnya third person no scope nya 85% Bro terus red dot holographic I am assist 25% 3x scope itu ada 16% 6x scope nya 14% first person no scope nya 50% 2x scope 25% 4x scope 10% dan 8x scope 6% nah terus Oca pakai gyroscope juga nih Bro tapi Oca gyroscope nya nggak full Oca pakai scope only doang nih Bro karena ya menurut Oca lebih enak scope only sih ya lebih apa ya lebih mantap deh pokoknya ya itu sih sebenarnya terserah kalian aja ya Bro karena Oca cocoknya ya pakai gyroscope yang scope on aja nggak pakai full Oke Oca kasih tahu ya ini third person no scope nya 300% terus scope yang red dot hollow itu 300 terus 3x scope nya 165% 6x scope 60% first person no scope 200% 2x scope 260% eh 261% maaf ya Bro typo typo salah ngomong maksudnya selanjutnya 4x scope nih ada 85% 8x scope 50% aja Bro oke ini kalau ke bawah nggak mau ya udah mentok bro udah mentok nyata eh diinvite sama bau astagfirullahaladzim maaf ya Bro maaf Bro aku nggak main dulu Bro oke lagi ngasih tau sensitivitasnya bro thank you Oke abis itu kita ke apa lagi nih eh pick up oh pick up mah ya nggak usah dikasih tahu lah ya kalian pasti settingannya samalah aku aja ini default sih enggak dibedai-bedai nih kalau pickup gitu apa kalian mau tahu warna scope aku juga nih aku kasih tahu ya crosshair warna putih ya Bro biar apa ya beda sendiri gitu kan warna putih di pubg itu ya enggak sebanyak warna lain lah kayak ijo rumput dengan banyak warna ijo terus apa audio audio di aku pakai Ultra nih Bro lihat tuh Bro Oke mau ngikutin juga soundnya masternya no Oke di tengah-tengah sini ya Bro tuh ikutin sekalian aja semuanya mau apa lagi Bro terus language Nah kalau language aku pakai Inggris ya Bro karena ya bukannya nggak cinta Indonesia biar main gamenya nggak useless useless amat ya Bro jadi kita biar bisa belajar bahasa Inggris juga gitu oke karena kita harus go internasional Oke Bro walaupun gua bahasa Inggrisnya masih jelek lah terus apa nih gameplay manajemen Oke ini aku 18 ke atas Bro ya aku kasih kontrolnya deh kalau kontrolnya seperti biasa Bro kalian pasti ini biasanya juga kayak ocet tulang skopnya di kanan atas tembakannya di kiri atas terus analog di bawah kiri terus jongkok tiarap lompat semua di kanan bawah dan ada ngelin ngelin ganti skop tuh pokoknya kalian lihat aja oke kalau mau samain boleh kalau nggak samain juga up to you lah grafiknya aku pakai smooth dan Ultra karena ya HPnya ya masih terbilang kentang lah ya nggak bisa sampai HD itu nggak kuat tapi dia merda bro sampai di besi kalian mulai nih asis emi asis kuenabel doksite warning inabel shotgun firing mode tab nah pokoknya kalian lihat aja nih berapa Scroll Scroll bawah aja ya Bro oke kalau mau samain boleh nggak samain boleh ya Bro oke langsung lah Nah sekarang kan kalian udah tahu nih sensitivitasnya nih Bro nah sekarang kita coba aja langsung yuk bro kita ke evo ground deh mau ngetes gimana sih settingan Oca ini apakah bagus atau tidak ya Oke let's see lah ya Bro oke let's go anjay permisi permisi aku mau ambil M4 yang bro kalau aku biasanya settingan settingan senjata disini aku pakainya M4 dan Uzi Uzi number one bro Uzi number one untuk untuk los range itu paling the best oke eh gua ngelag gua ngelag kenapa ya gua ngelag bro asli gua ngelag banget ini kenapa ngelag nih hai tolong sinyal 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 aduh lu jangan malu-maluin gue gue abis ngasih tahu sensitivitas masa masa gua mainnya Jumbo kan nggak boleh gitu ya Oke satu lumayan eh wuh no wuh uzi number one ayo temanku aneh sekali nih bro Uzi number one Uzi number one wuh enak banget enak banget Uzi itu paling the best emang bro kalau buat main cross-range ya mau apa itu lawannya Vector KMKK eh lebih sakit MK sih ya tapi aku lebih prefer Uzi aja lah Uzi Uzi number one oke aku udah kill 12 nih bro temenku emang ampret bener-bener tidak ada yang bisa ngekill ya wow pengen for kan mantepan wuh mati kalian aku pakai Rambun ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! See you next!